Hei tongkok jilid satu. Cungcu, ke dalam daerah kita ada masuk sebuah perahu asing, demikian laporan satu penduduk pada ketuanya, Tantayang. Perahu itu datangnya tadi siang, penumpangnya ada satu nona umur 7 atau 18 tahun. Kita tadinya tidak terlalu perhatikan kendaraan itu, sampai sudah jauh lewat lohor, ia masih belum mau berlalu, maka itu, aku datang melaporkan. Jikalau penumpang perahu itu tidak ada orang lelakinya, ia barangkali tidak ketahui aturan kita di sini, berkata si ketua. Sekarang kau jangan ganggu padanya atau bertindak sembarangan, hanya pasang metu saja malam ini, besok kita nanti lihat lebih jauh. Larang siapa juga hampiri atau naiki perahu asing itu, kita semua adalah laki-laki sejati, jaga jangan sampai orang bilang kita menghina orang perempuan. Kita dapati dusun kita ini mengandal sama tenaga kita, dari itu, kita mesti jaga nama baik kita. Aku ingin laranganku ini diturut, jikalau tidak, hati-hati, jangan nanti sesalkan aku keterlaluan. Baik, Cuncu, berkata penduduk itu yang segera undurkan diri. Tan Taiyong adalah ketua dari Giyoklyong Giam Hiyacun, dusun perikanan dari lembah Giyoklyong Giam. Dusun ini berada di bawahan, di sebelah ilir dari sungai Engelokeng. Sungai ini berada dalam daerah Losiausan, di Oulam. Di sebelah Udik, di atasan Engelokeng, ada berdiam rombongan penduduk lainnya, begitu pun di sebelah bawahan dusun perikanan ini, ada lagi lain-lain penduduk. Hiyacun tidak punya perhubungan dengan tetangga-tetangganya, malah dengan rombongan dari Engelokeng Udik mereka berselisih, sebab merekalah yang dimusuhi. Hiyacun ada satu daerah yang bagus, indah pemandangan alamnya, sungainya banyak ikannya, daratannya ada sawah kebunnya, hingga di air mereka bisa tangkap ikan, di darat mereka dapat potong padi dan pungut hasil tanaman lainnya. Maka dalam semua musim mereka dapat hidup dalam kecukupan, apapula memang mereka semua hidup sederhana, makan pakaiannya hemat, malah bahan pakaian pun mereka tenun sendiri. Di bawah anjurannya Tantai Yong juga mereka semua mempunyai simpanan uang, hingga umpama kata mesti nganggur sekian waktu, mereka tidak akan kekurangan belanja. Keadaan ada lain bagi pihak penduduk Engelokeng Udik, mereka tidak bersawah kebun, tidak bercocok tanam, kalau musim paceklik mereka nampak kesukaran, sedang di musim pasang, mereka kebanjiran. Giyokliong Giam Hiyacun ada punya aturan sendiri yang diadakan untuk keselamatan diri sendiri, yaitu melarang orang lain tempat datang menangkap ikan dalam daerahnya, melarang orang lain kampung datang tinggal di dusunnya, malah orang tidak boleh bermalam di situ. Untuk pesiar, orang diberi ketika juga, tetapi tidak dalam rombongan-rombongan. Larangan ini diikuti kekerasan, ialah andai kata ada yang melanggarnya, orang yang melanggar itu lantas diusir, kalau perlu dengan paksa. Satu kali telah terbit bentrokan antara pihak Hiyacun dan pihak Eng Lokeng Udik. Sebabnya ialah serombongan penduduk Eng Lokeng datang menangkap ikan ketika dilarang, mereka melawan, hingga kedua pihak jadi bertempur kesudahannya pihak Eng Lokeng kalah dengan kerusakan. Pihak Eng Lokeng juga penasaran, karena mereka anggap pihak Hiyacun sudah rampas daerah yang makmur itu, yang mereka anggap ada termasuk dalam daerah mereka, sedang dengan dirampasnya dusun itu, mereka jadi kehilangan daerah air yang banyak ikannya. Pihak Tantai Yong adalah pengungsi dari daerah sungai Huchun Keng. Tadinya, dalam satu rombongan mereka datang ke Hiyacun untuk menangkap ikan, dari hanya bermondok, lantas mereka berumah tangga, hingga tempat itu merupakan satu kampung kecil. Jumlah mereka ada kira-kira 70 keluarga. Tapi, meski kecil jumlah mereka, namun mereka sangat ragam dan kuat. Memang mereka ada asal rombongan nelayan yang berani. Sebenarnya pihak Hiyacun ada dari rombongan Kyushai Hiyake, yaitu rombongan nelayan 9 si dari Huchun Keng. Rombongan ini ada mempunyai orang-orang yang gagah, paling belakang masih ketinggalan dua tetuanya yang Li Hei, yaitu Hiyacun Tan Cheng Po dari Tong Lo dan Lim Xiao Chong dari Leong Yu. Berdua mereka jarang muncul, kalau mereka atau salah satunya datang, tentu untuk urusan penting, yaitu Hiyacun berada dalam bahaya atau ada salah satu anggota keluarga yang main gila dan perlu dikendalikan. Mereka lakukan penilikan secara diam-diam pada anak cucunya. Pihak mereka tidak bergaul dengan pihak lain tapi mereka juga tidak mau genggu lain orang. Maka itu, Tan Tai Yong selalu berjaga-jaga, supaya daerahnya tidak ada orang yang datangi. Begitulah lantas ada datang laporan berhubung kedatangannya perahu asing itu. Perahu asing itu muncul di harian yang indah dari musim cui dari siang sampai sore ia tidak berlalu lagi, tidak heran kalau penduduk Hiyacun jadi bercuriga, hingga mereka pasang mata. Meski begitu, Tan Tai Yong hendak berlaku hati-hati. Besoknya, sampai terang tanah, perahu asing itu tetap masih belum berlalu. Sekarang diketahui, kecuali si nona sebagai penumpang, ada lagi satu orang perempuan, satu nyonya setengah tua. Berhubung dengan ini, Tan Tai Yong telah menerima laporan yang kedua kali. Tapi, meski demikian, ia belum mau ambil tindakan. Ia tidak percaya bahwa orang mau tinggal menetap. Kemudian datang laporan yang ketiga, kali ini adalah halnya perahu asing itu telah pergi, entah kemana. Tan Tai Yong segera pergi memeriksa, ia dapati laporan itu benar adanya. Bagus pikir Tan Tai Yong. Memang lebih baik ia pergi siang-siang, kita jadi tidak usah pusing kepala. Syukur aku tidak bertindak sembrono. Tapi, selagi ia memandang jauh ke sungai, tiba-tiba matanya melihat sebuah perahu kecil sedang mendatangi. Perahu itu memakai layar, lajunya pesat laksana anak panah. Cepat sekali perahu itu sudah mulai masuk ke dalam daerah Hiyachun. Layar sudah lantas diturunkan, tapi perahu maju terus, sekarang karena pengaruhnya penggayuh. Ketua Tan melihat di kepala perahu ada satu nona dan di belakangnya ada satu nyonya yang menggayuh perahu. Perahu itu telah diketinggirkan ke tempat yang kemarin. Si nona pandang Tan Tai Yong sekian lama, lantas ia singkap papan perahu akan keluarkan satu rantang penuh makanan, dengan membawa itu ia masuk ke dalam gubut perahu. Tai Yong bertindak maju sampai dekat ke muka perahu yang ia awasi dengan teliti. Ia dapat kenyataan, kendaraan itu bukan kepunyaan pihak Eng Lokeng. Ia tadinya hendak menanya mereka itu orang dari mana dan bermaksud apa datang ke Hiyachun, tapi ia harus batalkan niatannya, karena kedua orang perempuan itu selanjutnya tidak muncul pula. Terpaksa ia ngeloyor pulang dengan anggapan, karena mereka ada orang-orang perempuan, seharusnya mereka bukan orang jahat atau dari pihak musuh. Di lain harinya lalu ternyata bahwa dua perempuan itu tidak niat berlalu dari Hiyachun yang terlarang itu. Mereka telah mendarat dan menempati sebuah gubuk tertutup papan yang menciui sendirian di tepi sungai. Itu ada gubuknya satu famili nelayan yang datang ke situ pada dua tahun berselang, tetapi mereka telah diusir oleh pihak Hiyachun dan berlalu dengan tinggalkan gubuknya itu yang mereka tidak bikin rusak atau bongkar. Karena telah lama tidak diisi, gubuk itu rusak di sana sini. Tapi gubuk itu diperbaiki oleh sinyonya dan nona, hingga tidak lagi ada yang bocor atau berlubang. Lagi-lagi Tantai Yong menerima laporan. Sekarang ini tidak bisa lain, mereka itu harus diusir, demikian penduduk kampung itu. Kita tidak bisa izinkan orang asing tinggal nyelak di antara kita. Sabar, berkata ketua itu. Jangan kita bertindak sembarangan atau ganggu mereka. Mereka ada orang-orang perempuan, kita tidak boleh berlaku kasar. Tunggulah, aku tahu bagaimana harus bertindak. Siapa tidak dengar aku, akan dihukum menurut aturan kita. Penduduk itu terpaksa menurut. Mereka hanya menaruh perhatian saja. Kuhatir penduduknya main gila, pada suatu sore dengan diam-diam Tantai Yong pergi ke gubuk tua itulah berniat menanyakan keterangan pada kedua orang asing itu. Di tepi sungai tertambat perahu kecil itu. Dari dalam gubuk, sinar api molos keluar. Jendela yang terbikin dari bambu telah ditempelkan kertas. Menghampiri pintu, Tantai Yong sengaja batuk-batuk selaku tanda. Nyonya dan Nona, aku sengaja datang berkunjung. Ia berkata, ada suatu urusan yang aku hendak bicarakan kepadamu berdua. Daun pintu segera terpentang dan si Nona muncul di muka pintu. Ia mangguk pada si ketua. Ibu, Cuncu datang berkunjung. Ia berkata pada ibunya. Rumah kita begini macam, care bagaimana dapat kita sambut tamu di sini? Sambil berkata demikian, si Nona tetap berdiri di tengah pintu, rupanya ia seperti khawatir ketuatan akan menyerbu masuk. Lantas dari dalam terdengar suaranya si nyonya setengah tua, Cuncu unjuk muka terang pada kita, care bagaimana kita bisa tidak sambut padanya. Silakan Cuncu masuk. Si Nona lekas-lekas berdiri nyamping, ia menjura pada Tantai Yong. Cuncu, silakan masuk ia mengundang. Silakan duduk di dalam. Tantai Yong terima undangan itu, ia bertindak masuk. Si nyonya telah muncul, ia terus unjuk hormat pada tamunya. Cuncu, sudikah kau maafkan kami, berkata ia. Sebenarnya begitu lekas kami datang ke Giyok Liongiam, kami harus kunjungi kau, tak disangka sekarang Cuncu adalah yang mendahului kami. Sungguh kami merasa kurang enak. Kami ada ibu dan anak yang terlunta-lunta hingga hidup mirip sebagai pengemis, maka itu, dengan kebaikan Cuncu, kami hendak tinggal di sini untuk sementara waktu saja kami tidak mempunyai apa-apa di sini, sampaitpun kursi tidak ada, kecuali bangku tua ini. Silakan duduk. Memang juga Tantai Yong tidak melihat perabotan lainnya dalam ruangan itu, malah pembaringan terbikin dari dua lembar papan pintu tua, yang hanya diganjal bawahnya. Apa yang aneh, demikian miskin perlengkapannya rumah, tapi segala apa ada sangat bersih, begitu juga bersihnya pakaian dari ibu dan anak itu, meskipun pakaian mereka ada dari bahan cita yang murah. Bangku kecil ada di dekat jendela, di situ Tai Yong duduk. Nyonya rumah duduk di pembaringan, di samping berdiri gadisnya. Aku belum ketahui si dan namamu, Nyonya, Tai Yong kemudian tanya. Nyonya berdua sebenarnya ada asal mana? Kami ada dari kaum keluarga Yan, sahut si Nyonya, kami asal Ciantong di Ciat Kang tetapi sudah satu tahun lebih kami mengembara di Sucoan. Di kampung kami, kami tidak mempunyai sanak keluarga pula, kami sekarang tinggal berdua saja. Karena sejak muda hidup di atas air, kinipun kami terpaksa main di perahu saja. Cuncu telah kunjungi kami, mungkinkah ada suatu urusan penting? Tai Yong heran. Kenapa Nyonya itu dan anaknya ketahui ia ada ketua Hiacun? Bukankah mereka ini baru datang dan tidak pernah bicara pada salah satu penduduk? Malah sebaliknya penduduk rata-rata niat usir mereka? Kenapa si Nyonya nampaknya tidak puas terhadap kunjungannya ini? Mau tidak mau, ia lalu bicara dengan sikap sungguh-sungguh kantor Aniyo, berkata ia, aku datang kemari karena desakannya penduduk nelayan dari dusunku ini. Baiklah aku berikan keterangan. Giyo Kliong Giam Hiacun ini dibuka oleh kami, kami tidak punya perhubungan dengan pihak mana juga, kami hidup mengandal tempat dan tenaga sendiri. Oleh karena kami hidup menyendiri, kami pun telah adakan aturan istimewa, ialah melarang lain orang yang bukan sekaum atau segolongan tinggal di dalam daerah ini. Kau berdua telah datang secara mendadak dan lantas tinggal di rumah ini, perbuatanmu ini ada bertentangan dengan aturan kami. Nyonya berdua biasa hidup di atas air, Nyonya niscaya ketahui sifatnya kaum nelayan. Mereka itu berniat minta Nyonya berdua lekas keluar dari daerah ini, tetapi aku cegah tindakan lancang dari mereka. Kau berdua sebagai orang-orang perempuan, kami tidak ingin menghina, maka itu, aku telah datang dengan maksud baik. Ini ada keteranganku yang sebenarnya, Nyonya. Dusun kami ini ada aman dan makmur sekalipun di musim paceklik, kami masih tidak kekurangan suatu apa. Peribahasa kata, satu keluarga hidup senang, lain keluarga penasaran. Ini sudah terjadi dengan kami. Kami yang hidup cukup dan senang, telah membuat pihak englokkeng udik menjadi jelus dan berdengki, malah mereka niat merampas daerah ikan kami. Karena ini, kami pernah bentrok satu kali, dengan demikian kami selalu berjaga-jaga, sebab kami khawatirkan serangan yang kedua, yang mestinya ada terlebih hebat. Oleh karena itulah kami tidak bisa izinkan orang asing tinggal di dalam dusun kami. Sekarang kami minta Nyonya dan anakmu suka berdaya, lebih lekas lebih baik, karena benar-benar kamu berdua tidak dapat tinggal di sini. Di umpamakan, anak-anak muda kami bertindak lancang, terang dengan begitu kami jadi menghina pada Nyonya berdua. Tidakkah Nyonya pun ada berpikir demikian? Baru saja Tantai Yong tutup mulutnya, atau Nyonya itu sudah bersenyum tawar. Inilah aneh katanya. Kami berdua hidup di atas perahu butut sejak banyak tahun, di tempat mana saja yang ada ikannya, kami selalu singgah untuk menangkap ikan, sampai sebegitu jauh kami ada merdeka. Tan Cuncu, kau ada orang dari kaum Sungai Telaga, kau niscaya ketahui bahwa sungai ada kepunyaan orang banyak dan Suhewi Yeki, empat penjuru lautan adalah rumah kita. Kau bilang, daerah ini kau yang buka, hasilnya semua kau yang punya, hingga kau larang lain orang turut mengecap. Tapi di sebelah itu aku ketahui, negeri adalah kepunyaan pemerintah agung, sebagaimana Gio Kliong Giam Hia Cun ini pun tidak menjadi kecuali. Cuncu, apakah bisa jadi, daerah ini kau telah beli semua? Kami telah datang kemari, kami berdua adalah orang-orang perempuan dan pula melarat, melihat keadaan kami, kami memang tahu gampang orang memandang hina pada kami. Karena itu, kita tahu diri. Kami hidup dari hasil sungai, tetapi kami tidak berani tangkap ikan di dalam kalangan ini, maka untuk menangkap ikan, kami pergi keluar daerah. Begitupun untuk tinggal, kami tidak berani masuk ke Gio Kliong, kita hanya pilih gubuk ini di mulut muara, gubuk yang kosong dan rusak. Dengan tinggal di gubuk riot ini, kami sama saja dengan orang yang dirikan gubuk saung, melulu untuk lindungi diri dari serangannya angin dan hujan. Tapi Cuncu, kau larang kami menumpang di sini, apakah maksudmu yang sebenarnya? Undang-undang negeri. Memang keras, meski begitu, tidak nanti negeri tutup semua sungai, pelaga dan laut. Kami tinggal di sini, Cuncu, tetapi tidak nanti kami ganggu pihakmu. Anakku ini adalah yang biasa tangkap ikan, ia mempunyai kebisaan sendiri. Kalau pihakmu sedang menangkap ikan, kami akan menyingkir jauh-jauh, bukankah itu tidak mengerocoki? Kami sekarang sudah tinggal di sini untuk sementara waktu, kami tidak bisa lantas pindah, maka, Cuncu, harapkah suka berlaku murah? Tantai Yong tercengang, itulah jawaban yang ia tidak sangka-sengka. Dan jawaban itu sangat beralasan, hingga ia tidak dapat jalan untuk membantahnya. Tapi di sebelah itu, ia juga merasa tidak puas mendengar lagu suara yang menantang itu. Yanto Anio, aku sebenarnya datang dengan maksud baik, ia berkata, dengan mencoba berlaku sabar. Menurut katamu, Nyonya, sudah terang kau tidak niat berlalu dari sini, meski demikian, aku masih hendak pakai aturan. Aku hendak berdamai Nyonya, kenapa kau artikan secara keliru? Jikalau kau tetap tinggal di sini, bagaimu bahayanya ada banyak, andai kata orang-orang muda dari kampung ini tidak mau mengerti dan mereka ambil tindakan yang tidak pantas, yang tidak menguntungi kau, aku benar-benar tidak dapat bertanggung jawab. Karena benar-benar aku tidak sanggup kendalikan lagi mereka itu. Dalam hal ini, aku minta Nyonya tidak sesalkan aku. Air mukanya Yanto Anio tidak berubah meski Ketua Hyacun telah menyatakan demikian. Aku tidak berdaya, Cuncu, katanya. Sekarang baik Cuncu jangan pedulikan lagi pada kami, Ibu Jonda, anak. Piatu. Apakah kami sudah ditakdirkan berperuntungan buruk? Kami terima. Tetapi aku bisa terangkan, kami berdua belum pernah lakukan apa-apa yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, maka aku percaya kami akhirnya tidak akan ketemui orang yang mengandung maksud jahat terhadap kami. Andai kata penduduk Hyacun hendak mengganggu kami, apa boleh buat? Kami berdua telah merasa beruntung masih bisa hidup sampai sekarang, apa yang akan terjadi selanjutnya, kami tidak pikirkan kami anggap jiwa. Kami sebagai benda yang tidak ada harganya. Tantai Yong jadi bertambah mendongkol. Nyonya itu berbicara dengan sabar, tetapi kata-katanya sangat tajam menusuk hatinya. Ia datang dengan maksud baik, siapanya na, orang telah salah mengerti. Lantas, sambil tertawa dingin, ia berbangkit. Yanto Aniyo, aku mesti sesalkan diriku yang usilan, katanya, yang masih coba kendalikan diri. Aku telah menjadi nelayan 20 tahun lamanya dan hidup di muka air, selama itu aku selalu bawa sikap terus terang, aku menjunjung pri kemanusiaan. Kau telah datang ke tempat ini, aku tidak niat menghina kau dan tidak pernah pikir untuk mengganggu, inilah sebabnya aku datang sendiri padamu. Aku merasa bahwa sebagai ketua aku ada lemah, tetapi tidak pernah berlaku kurang hormat pada orang luar yang datang kemari, dan itu menyesal aku telah menyebabkan To'an Yo jadi tidak puas. Maaf, aku telah gerecoki kau berdua. Sampai lain hari lantas ia berbangkit. Yanto Aniyo juga berbangkit dan berkata, jangan mengucap begitu, Cuncu. Kau tidak gerecoki kami. Biasanya saja kalau orang mengurus satu pada lain. Malah aku berterima kasih untuk sikapmu ini. Tapi, kita berada dalam kesukaran, andai kata mesti berlalu dari sini, barangkali tidak ada lain tempat di mana kami bisa tumpangkan diri. Kera bagaimana kami bisa pindah lagi? Cuncu, maafkan kita. Tan Taiyong dalam kemendongkolannya tidak ingin menyahuti nyonya itu. Inciye, antarkan Cuncu, Seng nyonya berkata pula, kau sudah besar, Cuncu datang untuk unjuk kebaikannya, kenapa kau berdiam saja? Tanda petik. Sinona tidak jawab ibunya, ia hanya pergi antarkan tamu yang tidak diundang itu. Selagi tadi ia masuk, Tan Taiyong kurang perhatikan di sekitarnya, tetapi sekarang, ia heran melihat di dalam pekarangan ada lima buah batu besar sekali, setiap batu barangkali beratnya ada tiga atau empat puluh kati, ditaruh berbaris rapi. Ia tahu, batu sebesar itu tidak terdapat di sekitar mulut muara, hanya di kaki bukit Giyokliong Jiam. Tapi ibu dan anak itu baru saja sampai, kira bagaimana mereka bisa datangkan semua batu itu. Meski hatinya bersangsi, Tan Taiyong berjalan terus. Maaf, Cuncu, aku tidak mengantar lebih jauh. Berkata si Nona, sesampainya ketua ini di luar pagar pekarangan. Kalau ada tempo, sudilah kau datang pula ke sini untuk pasang ngomong. Silakan kembali, Nona, sahut Taiyong, sambil putar tubuhnya. Dengan tidak sungkan-sungkan, Sinona tutup pintu pagar. Baru saja Tan Taiyong jalan tiga tindak segera ia dengar suara tertutupnya pintu gubuk, hingga ia menjadi haran. Begitu cepat jalannya, pikir ia. Tanpa merasa ia merandek, balik ke pintu pagar dan mengintip ke dalam. Benar saja, Sinona telah menghilang ke dalam rumahnya. Lantas dari dalam rumah terdengar suara tertawa, disusul dengan ucapan, pasti ia mendongkol bukan main. Eh, Inciye, apakah kau bilang terdengar tegurannya si Nyonya tua? Tamu kita itu tentu belum pergi jauh. Tan Taiyong coba mendengari, akan tetapi rumah itu jadi sunyi sirep, maka dengan masgul, ia lanjuti perjalanannya pulang. Terang Nyonya dan anaknya itu mencurigai, ia menduga-duga. Ada luar biasa, sebagai orang-orang perempuan, mereka hidup berduaan saja di muka air untuk bergaul dengan orang laki-laki dari segala macam tingkatan. Katanya mereka ada nelayan, tetapi rumen dan keadaan mereka tidak menunjukkan sebagai orang-orang kasar yang biasa hidup melarat dan bersengsara. Tidak bisa jadi mereka ada nelayan tulen. Tetapi, kenapa perlengkapan rumah mereka ada demikian miskinnya? Anehnya, mereka tidak takuti aku cuncu ini pikir lebih jauh. Dengan maksud baik aku minta mereka pindah, kenapa mereka membelar? Aku seorang yang banyak pengalaman, tetapi tidak mampu menduga ibu dan anak itu ada dari golongan mana. Tidak. 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 Tidak.